Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya teman-teman semuanya pagi ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara memperbanyak da bunga mawar hal ini akan dilakukan dengan cara stack oklah teman-teman semuanya kita langsung aja bagaimana caranya ya pertama-tama kita siapkan dulu batang bunga mawar dengan berbagai variasi warna sudah kita ambil dari pohon indukan ini adalah ranting-ranting yang akan kita gunakan untuk stack itu pertama pertama kalinya kita rapikan dulu batang-batang begini teman-teman caranya ranting-ranting yang diambil merupakan ranting yang tidak tua dan tidak muda jadi sedang jadi sedang sehingga ketika kita lakukan lakukan stack hal itu mempermudah untuk diuntung punya gunas setelah selesai merapikan batang yang akan kita lakukan stack selanjutnya teman-teman kita siapkan cairan cairan ini merupakan jat perangsang akar jadi bagaimana agar stack ini berhasil dan cepat mengeluarkan akar kita menggunakan jat perangsang akar jadi ini bisa dibeli di toko pertanian atau dengan cara sederhana dan mudah misalnya dengan menggunakan bawang merah atau juga menggunakan lidah buaya jadi dengan menggunakan dua bahan alam itu bisa juga mempercepat tumbuhnya akar saat proses penyetekan setelah batang yang kita rapikan kita celupkan ke dalam cairan jat perangsang dan kita siapkan media tanamnya seperti ini teman-teman dari botol air mineral yang kita beri lubang batang sudah dicelupkan cairan perangsang akar kita tancapkan ke dalam media setelah itu kita siapkan pembungkus plastik pembungkus dan juga karet pembungkus ini bertujuan agar saat proses penyetekan untuk mengurangi penguapan sehingga media tetap basah ini teman-teman hasilnya setelah kita beri pembungkus plastik hal ini berlangsung kurang lebih sekitar 14 hari atau selama 2 minggu tingkat keberhasilan 99% dengan menggunakan cairan perangsang akar oke demikianlah teman-teman bagaimana cara caranya menyetek bunga mawar jika video ini bermanfaat silakan subscribe like dan share ke media sosial kamu agar video ini berkembang sampai jumpa di video berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati